Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia untuk Anda yang selalu berbuat baik dan berprasangka baik Di video kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan kucing dan pelajaran tentang kasih sayang Mohon simak video ini sampai akhir agar tidak salah dalam pemahaman Kisah ini terjadi di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW saat di Madinah Suatu hari ketika beliau sedang bersiap untuk sholat Seekor kucing putih berjalan mendekatinya Nabi Muhammad membiarkan kucing tersebut berada di dekatnya Dan kucing tersebut menggosok-gosokkan kepalanya pada tubuh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang mengambil kucing itu ke pangkuannya Dan melihat bahwa kucing itu merasa lapar Beliau memberikan makanan dan air untuknya Ketika beliau selesai sholat kucing itu enggan meninggalkannya Dan beliau membiarkan kucing tersebut berada di pangkuannya sepanjang hari Kucing tersebut akhirnya menjadi teman Nabi Muhammad SAW dan seringkali tidur di dekat tempat tidur beliau Akhirnya kucing tersebut diberi nama Mu'ezah Bahkan pada suatu malam ketika azan berkumandang Nabi Muhammad SAW tidak ingin membangunkan kucing yang sedang tidur di pangkuannya Dan memilih untuk merobat potongan bajunya agar bisa bangun dan pergi sholat Kisah ini menunjukkan betapa kasih sayang dan kemanusiaan Nabi Muhammad SAW Terhadap semua makhluk ciptaan Allah Termasuk seekor kucing Beliau memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan hewan Terutama dalam hal memberikan makanan, air, dan perlindungan Kita sering melihat bahwa ada orang yang tidak memperlakukan hewan dengan baik termasuk kucing Mereka sering dilempar, dipukul, dan bahkan dibunuh Sikap seperti itu sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran Islam Yang mengajarkan tentang kasih sayang dan perdamaian Oleh karena itu Sebagai umat muslim kita harus belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan kucing ini Bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini Pantas mendapatkan kasih sayang dan perhatian Kita harus menjaga dan merawat hewan peliharaan kita dengan baik Dan menghormati hewan-hewan lainnya yang hidup di sekitar kita Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW dengan kucing dan pelajaran tentang kasih sayang dan kemanusiaan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh